Aslinya mah kayak gini, gak terlalu berminyal kali Oke, bismillahirrahmanirrahim Selamat malam teman-teman ya Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Ilmi Di channel kita, Zefa Ilmi Channel ya Nah, jadi kali ini Kita mau konten malam lagi teman-teman ya Mbak, lewat Jadi kita mau konten malam lagi Kita mau makan tulang rusuk ya Jadi ini dapat rekomendasi dari Ricky Pepeng ya teman-teman ya Jadi udah ada orangnya disini Udah ada, Ricky Pepeng Wah, ini mantap kali kayaknya ya Ini bener tulang rusuk disini, Peng? Iya, tulang rusuk Tulang rusuk ya Kita belum punya tulang rusuk nih Satu terpisah ya Iya, satu terpisah Jadi mau nyari lah tulang rusuk Biar pas ya kan Biar sambung tulang rusuk kita yang Lagi retak nih ya, Pak Terpisah, terpisah Oke, jadi kita ini mau Ngonten Makan tulang rusuk ya Jarang-jarang disini Kita ngonten tulang rusuk Saya belum pernah Kau udah pernah ya? Sering kali Sering kali Makanya ini dapat rekomendasi juga Dari Bang Pepeng ya Katanya Ada tulang rusuk yang enak kali Di Aligar ini Sekarang ini posisinya di Aligar ya Di Aligar Di belakang Hamzah Koloni Hamzah Koloni Alamatnya di Hamzah Koloni Dekat juga dari kosan kita Cuman 5 menit kayak gitu lah ya 5 menit Dari kosan Nah, di belakang kita ini Udah ada Tokonya Atau biasa dibilang dukannya ya Disini banyak menu-menunya nanti Di dalamnya itu Kayak ada tulang rusuk Dan Kata Bang Pepeng juga Ada bakso-nya, Peng ya Ada bakso Ada bakso-nya, Cuy Bakso India Nah, penasaran juga saya Bakso India tuh kayak gimana sih Full daging, Peng Full daging Full daging Semua Mantap Yuk, penasaran juga saya Kita bakal Masuk Lihat dulu proses-prosesnya Jadi nama tokonya Pake bahasa India ya, teman-teman ya Jadi Oh, apa artinya, Peng? Itu artinya Jual tulang rusuk Pakan gratis Pakan gratis Kita masuk Wah, biasa Kalau disini Kalau jual-jual daging tuh Selalu ada kesibukan Kalau Sergi Mereka buat-buat roti Kayak gitu Tuh, bisa disorot dulu yuk Lihat rotinya yuk Lihat roti bentar Wah Ini yang unik ya, teman-teman ya Ini tong Tong besar gitu Di dalam ini Udah ada apinya ya Cara mereka ngambil roti pun unik Pake besi Luar biasa Itu adonannya tuh Yang sebelah sana itu Banyak kali yuk Kita ke daerah sana Kita buk pesan Ayo, Peng, pesan, Peng Ayo, ayo, ayo Gaskan, gaskan 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 Wah, wanginya Terus kali ya Aromanya udah kecium kali Teman-teman Luar biasa Korma Jadi menu-menunya juga ada Ada korma Ada cap Cap itu Eh, nasi kita di Itu Di motor pes Nanti bilang bang Nasir Suruh bawa Jadi kita tuh bawa nasi Karena disini gak ada nasi Kita bawa nasi Kita pesannya di atas aja Oke kayaknya ya kan Oke Jadi ini Ya, mereka buat Sibuk buat roti ya Ini adonannya besar sih Wow Luar biasa Ayo Ini rame tuh Bisa dilihat Yang beli Karena ini malam Minggu ya teman-teman ya Waktunya mereka Waktu mereka makan Nasir Nasir Jadi ini Tempatnya ya Tempatnya pun lumayan bagus Bersih gitu Mejanya ada gitu Kita mau makan Sini kita peng Ini kursinya kosong ya Karena udah ada isinya semua Yuk Kita mau pesan dulu Ya, sini aja Kayak mana pesannya peng Apa Tinggal ini aja Kaling lah Warna ini Cotoh-cotohnya nih Tunggu Mana playnya peng Tadak kecil ya Bang Jadi ini kita Bawa nasi ya teman-teman ya Ini nasinya Masih panas sekali Mantap nih Karena disini Gak ada nasi Cuma ada roti ya Kalau roti tuh Kurang kenyang kali Kita nunggu playnya Datang A few moments later Oke Jadi ini udah datang Orangnya Kayak mana peng Pesan apa kita nih Kita pesen cap ya Cap lah Cap itu tulang rusuk Jadi berapa Cap Sama Cap Yang bakso nya tuh Apa itu namanya Kufti ya Kita mau pesen tulang rusuk Sama Bakso Tiga lah Tiga lah Tiga ya Nah udah Sudah kita pesen itu Pokoknya kita pesen Lima Piring tulang rusuk Sama Tiga Tiga piring Bakso Oke Jadi kita mulai dulu Proses Mereka Ngambil-ngambilnya Kofte Kofte Tin kofte Tin cap Nah itu Itu dia pesenan kita Itu tulang rusuknya ya Pans Baru dua Tiga Sedap kali ngeliatnya ya Aromanya udah wangi kali Nah ini dia Bakso nya ya Tuh Bakso nya yang paling pojok itu Tungnya ya Ya Cap Oke jadi ini udah datang semua pesanan kita Ini ada tulang rusuk Tadi Tidak pesen limon Pak Sudah habis kan tadi Mau masak lagi ya Masak lagi setengah jam dulu Semoga apa-apa Kita dapat Empat tulang rusuk Ya teman-teman ya Tulang rusuknya Kita lihat dulu nih Ini porsi nya Ini porsi berapa pengen 12 ribu 12 ribu ya Berarti berapa 60 rupis 60 rupis 60 rupis 60 rupis 60 Kisaran 60 rupis Atau bis 10 rupis 12 ribu Atau 14 ribu Gila Ini Satu Plet kayak gini Ini besar Ini besar kali Tulang rusuknya Ada sister Empat jari lah Tiga jari ya Untuk makan makinasi ya Worth it lah Worth it banget Cuman disini juga ada Bakso nya Ini dia nih Kukte Kukte ya Bakso nya disini ya Ini kukte Bakso India ya Memang bulat sih bener Betul-betul bakso gitu Benernya sama kayak kabab nih Cuman dia lebih Pedas aja Kus dagingnya ini Piyur Piyur daging ya Sampai gak ancik Ini terus di tekan gini Sampai Sampai Gitu Ini Kaya Masurat Masurat Ya bener Cuman kalau masurat Kasinya masih ada Tukung Piyur Daging Ini berapa Benk Ini harganya 60 rupiah 12 ribu juga Cuman dapet 2 Ya Gak apa Ini udah worth it Kali sih Karena memang full kali Dagingnya Disini kita juga Ada Roti Roti Kita gak terlalu Kali ya Karena roti Udah bosen juga Kita itu Nah makanya Solusinya itu Bahwa ini Buah nasi Ini tadi baru masak Tampak pepeng Di magicom Mau ada magicomnya Susah ya Bawa aja langsungnya Ini tempat-tempatnya Luar biasa Ayo Benk Gas kan nih Gas kan langsung Kita adalah perkalinan Masihnya Masih panas ya Masih baru matang Tadi kita Masak Gopeng 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 Panas ya Jadi ini Bas mati Iya bas mati Kalau Kelen baru pertama kali Terus nampak Kelen Makan Nasi yang panjang-panjang Keli Gini Kayak takut gitu Heran ya Heran Kayak apa Gitu Kecil-kecil Kecil-kecil Orang sih Cuman Kita udah biasa Nasi-nasi panjang ini Bahkan kita lebih sukai Nasi kayak gini Lebih enak Terus aromanya Itu wangi Terus kek Pertama sih Cepet ngenyangin Yang pasti Karena besar-besar kan Ini kok buat nasi goreng Sudah krali Karena dia nasinya tuh Enggak tipe lembek Dia buyar gitu sih Nasinya tuh Ras Tapi gak lembek kan Dimakan Wanginya tuh enak Aroma berasnya tuh wangi Karena memang ya Kualitasnya beda ya Ini memang agak lebih mahal Kalau disini Ini sekilonya Sekitar 15 ribu 15 ribu ya Berapa kali lipat dari Beras biasa itu memang Ada tuh Ayo 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 Ini mungkin dingin coy Ini cukup kali ya Pangan tangan tuh ya kan Pakan Tidak rusuk Minyaknya gak tahan Iya Jadi mereka Keklap sombos Jadi mereka Udah bumbunya tadi Di dalam tong itu kan Enggak berminyak kali Terus dikasih mereka minyak Minyak lagi gitu deh Kayak gini nih Ini minyak ini ditambah mereka Ini goreng telur bisa nih Bisa kan Kumpulin semua goreng telur bisa nih Sengah liter Sekali Ini bawang 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 Aku mau nyobain pure Jiganya dulu nih pen Oke Coba kita yuk Gak gemar rem Gila emang gak salah Gila emang gak salah Dagingnya tempat digijit Gak senyal gitu loh Teman-teman Itu langsung Raku di mulut gitu Lembut kalian Gara pake nasi Ini makan barbara ya Biasa kayak gini kita Aur-aur Orang suka bawa Aku suka kali ya Di sini juga Dikasih ini Kabe ini Biasanya kalau orang India Dikasih perasan-perasan lemong gitu ya Biar mantap Biar senarain Gak apa ya 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 Saya makan rendang Iya bener Hampir lah Gila Saya kayak rendang Dia punggunya tuh Kayak Perasaan kali gitu Dari punggung Bulang rusuknya ini Pas terutunya rendang gitu Untuk gurih-gurihnya ada Pasti nyepas Mantap lah Kalurnya kencang Tidak sayang Mohon Gak pelit Ngomong Gila sih mantap jangan lupa ya nampak peng gila sejinak terdiam aku pengen fokus makan agak-agak pedis gitu ya aku sama pedis agak kurang ya oh no ini mesti dingin aja ya kan jadi agak enak enak angetin badan apalagi aku agak enger sedikit enak musim dingin biasa kayak gitu tapi yang mesti dingin tuh enggak musimnya ntar aja nih besok semuanya enggak 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 aku penasaran sama pasonya nih penggunaan dari yang biasa enggak enggak sejati ini dia Pak Soe nya ini dia Pak Soe nya dia Peng, makan Pak Soe Peng kita bos, nasi bos nasi, oh kalau makan yang pakai nasi, bisa rasanya kamu nyobain pure Pak Soe nya dulu, kayak gimana masalah jadi, emang bener ya ini tuh padet kali padet banget tanpa kupung-kupung ya di baking soda gak ada ya tapi pedas sekali Peng kayak basol apa cuma pedas sekali kayak ada api-api karena cabainya banyak ya dalamnya gila ini pedas sekali ini cucu-cucu kali yang pencipta pedas ini makannya ini enggak suka pedas ya kurang tapi enggak enggak di ini semak biasa bos tempat barat enggak sampai meler ini betul kayak bakso ini bakso urat dalamnya masih merah sih bakso urat itu kan gak enak urat halus ini pedas banyak rempah-rempah cabainya gitu dalamnya kasih merica juga kayaknya merica juga nih terasa kali mericanya gila campur raci dia kecewet campur raci dia kecewet ya campur raci dia bunyi kan ini cair korma kan manis dia ya korma udah biasa kita ini banyak ininya emak-emaknya ya yang keras lu kenyal tarik enggak maka empuk sih memang suatu biasa Terima kasih. 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 Terima kasih.